Ah, pfft, luka! Bueno? Pinyu! Bueno? Pinyu! Bueno? Pinyu! Pinyu! Lule Pinyu! 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 Hai guys, balik lagi sama gue, Betudu Ili, Bili. Hari ini akhirnya kita kembali bermain game dari perusahaan kesayangan channel ini, guys. 616 Games. Kemarin mereka nelfon gue. Bang Bili, mainin game kami, please. Lalu gue jawab, Oke, dengan senang hati tenang aja. Jadi hari ini kita akan bermain Midnight Tales Vol. 3. Game ini tentang horror natal. Hmm, sebentar guys. Aku makan permen dulu. Oke, gue siap. Selamat datang guys di Midnight Tales Vol. 3. Kita disambut oleh seorang Santa Claus. Tapi bukan Santa Claus yang membawa kotak hadiah. Tapi Santa Claus yang memegang sambit, guys. Yang haus akan darah. Jadi kita akan langsung mulai saja. Aku suka darah. 616 Games Presents Midnight Tales Vol. 3 Christmas Atau Natal. Sepertinya Natal kali ini akan berdarah, guys. Walaupun Natal masih lama ya, guys. Masih Desember nanti. Kita masih punya Oktober, November, Desember. Masih punya 3 bulan. Tapi apa salahnya kita bermain game Natal yang horror ya, guys. Oke, guys. Kita bakal langsung mulai saja. Uh, di luar lagi salju. Guys, apakah kalian pernah merasakan salju? Coba tulis di komentar ya. Aku sih belum pernah. Kapan salju turun di Indonesia, guys. Mungkin kita harus menunggu 100 tahun dulu ya. Oke, disini ada toilet. Kayaknya kita tinggal di sebuah apartemen, guys. Kita akan keliling dulu ya. Uh, ada pohon Natal. Jingle bell, jingle bell, dikobel-kobel. Saatnya kita menonton acara Natal. Ada radio. Gua tidak bisa menyalakan radio dan TV. Disini ada sebuah buku. Hmm, sempurna. Aku akan menceritakan sebuah cerita kepada Sofi. Sofi. Mungkin anak kita, guys. Bernama Sofi, ya. Kita tinggal dengan anak kita. Apakah ini kamar Sofi? Sofi, sayang. Kenapa kamu belum tidur? Selamat Natal, anakku. Ayah akan membacakan kamu sebuah cerita. Sofi? Apakah kamu baik-baik saja? Sofi? Sofi, lihat ayah. Ini anak kurang ajar, guys. Sofi, lihat aku. Mungkin Sofi lagi galau, ya, guys. Lagian, di mana istri kita? Jangan-jangan istri kita selingkuh dan meninggalkan aku dan Sofi. Kurang ajar. Tenang, Sofi. Kita akan membalas dendam. Oke. The Doll. Jadi, mari kita mulai malam Christmas kita. Sofi! Kenapa muka kamu, nak? Ada apa dengan muka Sofi, guys? The Doll. Tentang sebuah perempuan yang membenci Natal. Oke. Sofi terlihat seperti anak yang sedih, guys. The Doll? What? Oh, kita memainkan cerita yang diceritain ayah kepada Sofi, guys. Menarik, menarik. Sebentar, gue ganti dulu jadi PS2. Lebih enak dilihat, guys. Biar mata kalian tidak sakit, ya. Cerita berpindah ke tempat pom bensin, guys. Uh, ada Santa Claus. Oke. Bos. Aku bersyukur kamu menikmati pekerjaannya. Terima kasih sudah mengambil pekerjaan hari ini. Ini Natal. Orang-orang akan datang dan ini akan menguntungkan pom bensin. Aku tidak peduli terhadap Natal. Aku hanya perlu uang karena Santa Claus tidak membayar bilku. Terima kasih, Kate. Aku menemukan boneka Santa Claus ini yang dibuang di tong sampah. Orang-orang membuang semuanya. Mereka tidak menghargai uang. Ya, harus aku akui bahwa boneka ini sedikit menyeramkan. Tapi aku akan baik-baik saja, Mr. Karim. Sekarang aku harus pergi. Keluargaku menunggu. Selamat Natal, Kate. Sampai jumpa, Mr. Karim. Sayang sekali, guys. Mr. Karim sudah berkeluarga, ya. Kenapa, Mr. Karim, kamu tidak sama aku saja dan menafkahi aku, Mr. Karim? Oke, kita ditinggalkan dengan sebuah boneka Santa Claus, ya, guys. Hei, Santa. Jangan sampai kamu tiba-tiba bergerak dan hidup, ya. Kalau sampai kamu bergerak dan hidup, aku pecahkan perutmu, Santa Claus. Oke. Bye-bye, Om Karim. Oke, jadi kita malam ini bekerja di sebuah pom bensin, guys. Untuk mendapatkan uang dan membayar keperluan sehari-hari, ya. Kita hanya tinggal menunggu pelanggan yang datang, guys. Oke, pelanggan pertama. Selamat malam, Pak. Selamat Natal. Silakan, Pak. Ada yang bisa dibantu. Mau isi bensin? Guys. Ini mirip Marco di Pup Killer yang suka ee sembarangan. Semoga jangan dia. Awas kamu, ya. Ee sembarangan di pom bensin. Om Karim. Kurang ajar. Oke, guys. Kita tunggu dulu. Cepat, Om. Saya juga harus pulang, nih. Oke. Selamat malam, Pak. Oh, dia Gordon, guys. Aman, ya. Selamat Natal, perempuan. Ini hanya hari biasa, Tuan. Ada yang bisa aku bantu? Jangan bilang seperti itu. Natal adalah hari di mana untuk membantu orang menjadi orang yang lebih baik. Aku cinta keajaiban dari Natal. Ya, aku senang untukmu, Tuan. Jadi ada yang bisa aku bantu atau tidak? 10 dolar untuk PAM 2, please. Oke. Terima kasih uangnya. Dia mau beli bensin, guys. Oke, silakan, Pak. Isi sendiri bensinnya. Karena ini isi bensin mandiri, ya. Tidak seperti di Indonesia yang diisiin bensinnya. Oke. Pelanggan pertama. Lumayan, guys. Hati-hati, Pak. Di jalan. Dan jangan sampai di celana, ya. Seperti kembaranmu yang bernama Marco. Tong sampah penuh. Aku harus mengosongkannya. Oke. Ini tong sampah. Kita akan buang tong sampah mungkin di belakang, guys. Oke. Satu tong sampah. Lalu ada tong sampah kedua. Oke. Itu suara AC, ya, guys. Di tengah Natal, aku membereskan sesuatu yang menjijikan seperti ini. Tidak apa-apa, guys. Yang penting kerja halal, ya. Jangan kerja haram. Bagus. Oke. Tinggal satu lagi sampah. Yap, betul. Ada di toilet. Oke. Sampah terakhir. Kita buang. All right. Yak. Menjijikan. Sangat bau. Oke. Oh. Ada orang. Eh. Pak. Apa ini? Apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya dia gelandangan, guys. Kasian. Pak, silakan masuk, Pak. Ada yang bisa aku bantu? Jangan minta uang saja. Karena aku juga lagi kesulitan, Pak. Ah, tuh kan, guys. Bener. Ini gelandangan, ya. Selamat Natal, wanita muda. Apakah kamu bisa membantu peria tua yang lagi kelaparan ini? Hello, Sir. Maaf, tapi aku lagi bekerja, Pak. Please, aku sangat lapar. Aku hanya butuh sesuatu untuk makan. Hah, aku minta maaf, Pak. Aku tidak bisa. Bosku sangat ketat, ya. Untuk menjaga uangnya. Di mana spirit Natalmu, wanita muda? Spirit Natal? Hari ini adalah hari yang biasa. Sekarang pergilah. Maaf, Pak. Bukannya aku nggak mau. Aku juga butuh uang. Jangan-jangan kamu pura-pura pincang, ya. Loh, loh, loh. Dia mau ngapain? Eh, eh. Eh. Pak. Loh. Dia menari, guys. Sia. Hah? Baru gue mau nyanyi, guys. Pak. Pak, Bapak ngapain? Sangat mencurigakan, guys. Apa yang dia lakukan terhadap Natal ini? Orang tua yang gila. Emang ada apa, guys, dengan boneka ini? Kenapa dia menari-menari? Mungkin dia berdoa kepada Santa Claus, guys. Untuk diberikan hadiah secara gratis atau makanan. Yaudah, kalau gitu juga aku mau. Santa Claus, berikan aku uang. Jatuh dari langit. 10 juta, 50 juta. Gak apa-apa. Berapapun aku ambil. Kayaknya gak akan ngaruh, guys. Lagian dia hanyalah boneka Santa Claus. Emangnya dia bisa ngabulin apa? Aku hanya percaya Om Karim Sugar Daddy yang memberikan uang kepadaku, ya. Oke, gue bingung ini. Gue sekarang harus ngapain? Loh? Loh, 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 loh. Tunggu sebentar, guys. Kayaknya tadi posisinya gak begini, deh. Apa cuma perasaan gue, guys? Aduh, gue tiba-tiba lupa gitu. Ingatan, jangka pendek gue, guys. Oke, ada pelanggan selanjutnya. Selamat malam, selamat Natal. Ada yang bisa dibantu? Ada perempuan muda. Selamat malam, Tante. Silakan, Tante. Mau beli apa? Ada es krim. Ada alkohol. Boleh, Tante. Hiraukan saja boneka yang aneh itu, Tante. Jasmine. Boneka ini sangatlah menakutkan. Sangat terlihat nyata. Aku juga setuju. Bosku memang agak sedikit gila. Aku butuh bensin. 10 dolar di PAM 2. Baiklah, ada yang bisa aku bantu dengan yang lain? Terima... Guys, bonekanya nengok. Santa Claus, ingat ya. Tadi kan aku udah bilang, kalau sampai kamu hidup, itu perutmu aku pecahkan. Atau yang di bawah perutmu itu aku tarik, ya. Terima kasih. Bensin saja. Selamat malam dan selamat Natal. Terima kasih, Tante. Selamat malam. Oh, oh. Oke, terima kasih, Tante. Uangnya. Tante. Kamu boleh nggak di sini saja? Ini sudah dipastikan bonekanya hidup. Ini emang terlihat seperti manusia, guys. Tapi emang tidak memiliki mata, ya. Kamu jangan sampai hidup, ya. Senyum-senyum seperti itu dengan jenggot putihmu. Hah? Hawas ini. Ini, ini, ini. Aku tarik ya kalau kamu hidup, ya. Oke, selamat malam, Tante. Aduh, dia ngisi bensin berantakan. Sial, wanita itu menumpahkan bensin. Aduh, berarti gue harus membersihkan bensinnya dulu, guys. Oke, kita akan ambil pelan. Sepertinya di sini tidak ada pelan, ya. Oh, oke. Sepertinya gue bisa mengisi ini dengan air. Oke, gue isi dulu dengan air. Oke. Aduh, gue takut itu boneka makin gerak. Isi dulu, cepetan, cepetan. Oke. Kita... Oke, masih aman, guys. Posisi dia masih sama. Gue akan tumpahkan di sini. Biar bersih. Oke. Oke, kita akan masuk. Kita akan taruh dulu. Baketnya di sini. All right. Tuh, kan dia nengok lagi. Aku benar-benar melihat boneka ini bergerak. Oke, kalau begitu kita akan menunggu pelanggan selanjutnya saja, guys. Hah? Bonekanya hilang. Bonekanya hilang. Sepertinya gelandangan itu yang... Ngerja. Ida! Sial, aku takut. Oh, no. Oh, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Santa Claus, maafkan aku. Aku tidak memberikan makanan kepada gelandangan itu. Kan aku butuh uang juga, Santa Claus. Aduh. Gue harus ngapain, guys? Apa itu? Itu bukan seperti Santa Claus, guys. Itu kayak Santa Claus yang bugil, ya. Karena kelihatan dagingnya semuanya. Oke, guys. Kita kembali di rumah awal. Oh, ada minuman alkohol. Sophie? Sophie? Kamu di mana? Oke, di ruang tengah. Tidak ada Sophie, guys. Mungkin dia di kamarnya. Hah? Pintunya terkunci. Dan ada gembok. Oh, oh. Mungkin gue harus mencari kode di rumah ini, guys. Di sini ada buku. 6, 1, 6. All right. Oke, oke. Kita bakal coba kodenya. 6, 1, 6. Oke. Terbuka. Sophie? Sayang. Sophie, apakah kamu ee di celana? Aku akan mengambilkan buku untuk membacakan kamu. Cerita. Sayangku. Sophie, apa yang terjadi kepadamu? Oh, my God. Sophie ee di mana-mana, guys. Dan dilaletin. Ada apa dengan anakku ini? Oke, aku akan membacakan cerita, guys. Lagian bacain cerita yang serem. Ini ayah kayak tidak pantas menjadi ayah, guys. Bacain cerita tuh yang terharu, yang lucu. Ini malah menceritakan boneka santai yang menyeramkan. Cerita yang kedua, Christmas Dinner. Mari kita lanjut kepada cerita kita yang kedua, sayang. Oh, my God. Christmas Dinner. Tentang dua laki-laki yang pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Oke, guys. Kita ke cerita kedua, Christmas Dinner. Ini sangat menarik banget, ya, guys, kali ini. Oke, gue ubah dulu. Jadi lebih enak dilihat, guys, biar mata kalian tidak sakit, ya. Cerita dua berpindah ke sebuah hutan, guys. Oh, dengan sebuah lelaki kribo, ya. Marky. Sangat dingin di sini, bro. Mari kita lanjutkan. Apakah kamu yakin kita tidak akan terkena masalah, men? Relax, bro. Kita hanya butuh beberapa pine kecil. Jika tidak, bos kita akan membunuh kita. Sangat banyak pines di sini. Tidak akan ada yang menyadarinya jika satu hilang. Yaudah, kamu pergi dan aku akan menunggu di sini. Aku tidak ingin bertemu dengan orang gila itu. Kamu bisa tetap di sini, pecundang. Dan aku akan kembali dalam beberapa menit. Oke, guys, kita yang menjadi pecundangnya. Biasanya kita yang masuk, tapi kali ini teman kita, guys. Hati-hati ya, Marky. Jangan sampai kamu ketemu pria gila itu. Aku harus tunggu di sini sampai Marky kembali. Ini adalah private property. Tidak boleh ada yang lewat. Marky! Oh, oh. Kita bisa masuk, guys. Sial. Aku harus mencari Marky. Oke, guys. Oh, ada suara gagak. Yih! Apa itu? Loh, kenapa ini? Ada apa tadi, guys? Apa cuma perasaan gue saja tadi? Kayaknya ada yang bergerak. Apa? Mungkin itu hanya gagak saja, guys. Nyak-nyak! Tuh. Ak-ak! Ak! Marky! Dimana kamu, men? Wah! Oh, my God. Tiba-tiba ada pria botak berotot bernama Harry. Kenapa kamu di sini? Kamu masuk ke dalam propertyku. Maaf, Pak. Aku hanya mencari temanku. Kamu tidak seharusnya di sini. Aku akan menelpon polisi. Please, jangan lakukan itu, Pak. Aku hanya mencari temanku. Tolong. Temanmu tidak di sini. Pergi atau kamu akan merasakan konsekuensinya. Oke, aku pergi, Pak. Oke, kita akan kembali, guys. Pelit banget sih, Pak. Jadi orang, Pak. Orang aku hanya mencari Marky. Aduh, guys. Dimana Marky? Oke, kita kembali aja, guys. Dan berharap Marky kembali, ya. Walaupun kayaknya udah gak mungkin sih, guys. Kalau begini. Shit. Dimana kamu, Marky? Aku harus kembali dan menemukannya. Masa gue harus balik lagi? Oh. Mungkin pria botak itu sudah tidak ada, guys, di situ. Jadi kita akan menyelinap, guys. Bandel dikit gak akan ngaruh. Tenang aja. Yang penting si botak itu udah gak ada. Nah, udah gak ada, guys. Oke, kita bisa mencari Marky. Kedepan gak bisa karena itu dipagerin. Tapi cuma ada satu kotak ini saja, guys, di sini. Ada apa ini? Halo? Oke, kita dapet senter dan tang, guys. Tang ini mungkin kita bisa pakai untuk membuka gerbang ini, ya. Oke, kita buka dulu gembong di sini. Oke. Marky? Marky? Marky, ayo keluar dari sini, men. Ini gak lucu. Guys, ada darah. Bau darah, guys. Sial. Banyak darah di sini. Aku suka darah. Darah Marky. Hmm, enak. Oke. Pintunya terkunci, guys. Mungkin gue harus cari jalan lain. Oke, di belakang jalan buntu. Mungkin gue bakal ke sini. Oh my God. Apakah ini tempat eksperimen? Ini kayak suara masakan, guys. Ada yang masak di rumah ini, ya. Mungkin gue harus cari cara untuk masuk. Oh, gue bisa ngecek. Oh, ada pintu, guys. Oke, gue bisa buka pintu ini. Shh, gak boleh berisik. Marky? Marky? Dimana kamu, men? Marky? What the hell, men? Marky? Oke, kita bisa buka lemari ini. Oh my God, guys. Kayaknya ini masakan daging manusia, deh. No. Oh, guys. Ini kayaknya Marky. Gue harus keluar dari sini. Tirai ini apa isinya? Kayak ada kaki manusia. Marky! Oh my God, Marky. Aku harus mencari kunci mobil. Dan aku harus keluar dari sini. Oh no, Marky, Marky. Oke, gue dapet kunci mobil. Kita harus keluar dari sini, guys, sekarang. Itu pasti perbuatan orang botak itu, guys. Karena ini properti orang botak itu. Let's go, guys. Kita lari, kita lari. Wah! Oke. Kita tidak selamat, guys. Oke, apa yang terjadi? Kita masih hidup, guys. Dengan pria botak ini. Oh my God. Mari kita makan seperti pesta. Seperti keluarga yang baik. Aku terima kasih untuk makanan dan untuk teman baru. Guys, kayaknya Santa Claus di awal itu. Itu dia, guys. Tadi kan ada perempuan juga tuh. Itu Katie. Sebelahnya Marky. Dan tadi kita. Oke, guys. Kita kembali di rumah awal. Di sini ada kertas. Gue harus baca dulu. Desember 25, 1988. Kejadian serius di tol 315 menyebabkan dua meninggal. Di tengah malam natal, pengemudi yang mabuk menabrakan truknya. Yang selamat hanyalah pengemudi. Istri dan anaknya di dalam mobil dan tidak bisa selamat. Jangan bilang ini kita, guys. Jangan bilang gue pengemudinya. Dan sebenarnya Sophie sudah meninggal. Oh-oh. Toiletnya terkunci. Sophie, apakah kamu lagi ee? Akhirnya kamu sadar, Sophie. Bahwa ee di dalam kamar itu tidak baik. Oke, gue tidak bisa masuk ke kamar. Suara apa itu? Dan gue mabuk. Bukan, guys. Gue sudah meminum banyak alkohol, ya. Pintu utama gue gembok juga, guys. Pake kayu, ya. Oke. Oke, toiletnya terbuka. Kayaknya itu imajinasi gue, guys. Itu istriku dan Sophie. Istriku dan Sophie. Apa itu? Guntur mungkin, guys. Mungkin guntur, ya. Oke, ada buku. Oke, kita buka kamar. Sophie. Hai, anakku. Ayah datang untuk membacakan kamu cerita yang lain. Sophie sekarang di rantai, guys. Oh, my God. Sophie masih dengan ee berantakan di mana-mana, guys. Sophie sadar, Sophie. Ayah kebauan. Ayah tahu kamu sedih. Tapi jangan ee kayak gini juga, Sophie. Sudah, ayah bacakan cerita aja ya, Sophie. Biar kamu sadar. Ini kayaknya yang membuat Sophie ee berantakan ayahnya sendiri, guys. Cerita Super Trashman. Ini adalah cerita terakhir. Aku tahu kamu mencintai cerita ini, anakku. Super Trashman. Menceritakan tentang dua anak yang memperebutkan mainan di malam natal. Oke. Super Trashman. Stop it. Get some help. John, apakah kamu menemukan boneka untuk anak kita? Aku sedang berada di toko mainan terakhir yang aku temukan. Semua toko sudah sold out. Kamu harus menemukan bonekanya, sayang. Anak kita sakit karena sebuah boneka. Jangan lupa, bonekanya adalah Super Trashman. Jika aku tidak menemukan di toko ini, aku tidak tahu lagi di mana harus menemukannya. Ini adalah toko terakhir yang buka. Jangan pulang ke rumah kalau kamu tidak membawa bonekanya dan kamu tidak akan mendapatkan jatah. Oh, istri kita marah, guys. Jadi kita mencari boneka, guys. Boneka Super Trashman ya untuk anak kita. Semoga kita menemukannya, guys. Kalau enggak, nanti kita nggak dapat jatah. Loh. Loh, 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 loh. Tiba-tiba ada yang jual boneka Super Trashman kayaknya. Tunggu sebentar. Aku akan mencari di dalam toko dulu. Siapa tahu ada, guys. Guys, kalau kalian ingat ini adalah lagu di game Bloody Woman. Aku mencari boneka untuk anakku tersayang Agar aku mendapatkan jatah dari istriku Ketika aku tidak mendapatkan boneka trashman. Istriku marah. Oh, udahlah, guys. Kita ngomong aja sama kakek tua ini ya. Selamat datang di toko mainan terbaik di negeri ini. Please, tuan. Aku butuh boneka khusus yang bernama Super Trashman. Oh, ya. Tentu saja semuanya ingin Super Trashman. Tapi kita kehilangan stok. Please, anakku sakit karena boneka ini. Aku minta maaf, tuan. Aku sudah menjualnya kepada pria di luar sana. Aku akan berbicara dengan dia. Aku butuh boneka ini. Oh, oke. Jadi dia sudah menjual kepada pria ini, guys. Pak, aku boleh beli bonekanya nggak, Pak? Apa bagusnya, guys, dari boneka ini? Ini mah boneka gelandangan di Poop Killer. Astaga. Selamat malam, Pak. Please, apakah kamu bisa menjual boneka ini? Anakku sakit karena dia ingin boneka ini. Oh, aku minta maaf. Jika aku pulang tanpa boneka ini, istriku akan membunuhku. Please, aku benar-benar butuh boneka ini untuk pulang ke rumah. Aku minta maaf, tapi itu tidak mungkin. Selamat malam dan selamat Natal. Berani-beraninya kamu menolakku. Tunggu sebentar. Aku akan menangkap teleponku dulu, ya. John, di mana kamu, sayang? Anak kita demam. Apakah kamu sudah mendapatkan bonekanya? Hai, sayang. Aku minta maaf, tapi seorang pria sudah membeli boneka terakhir. Aku tidak tahu lagi harus mencarinya kemana. Kamu harus mendapatkan boneka ini. Apapun bayarannya, sayang. Aku akan mencari cara, sayang. Aku ingin kamu cepetan. Anak kita sudah dalam keadaan yang buruk. Guys, karena aku adalah Billy the Killer. Satu-satunya cara yang terpikirkan olehku adalah penuh pria itu, guys. Oke, apa yang bisa kita lakukan, guys? Oh, dia sudah mau pergi, guys. Tunggu, tunggu. Jangan berani-berani kamu pergi, ya. Hey! Tidak! Boneka terakhirku! Tidak! Aku akan mengikuti dia. Aku perlu boneka ini. Oke, guys. Kita akan ikuti dia, guys. Let's go. Kita naik mobil. Kamu tidak bisa kabur dari Billy the Killer. Oke. Kita ikuti pelan-pelan, guys. Yang penting kita mendapatkan boneka itu. Karena istri dan anak adalah nomor satu. Oke. Kita ikuti terus. Dari Sabang sampai Marauke juga aku ikutin, guys. Demi boneka Super Trashman. Ngomong-ngomong boneka Super Trashman mirip sama anakku yang tadi, guys. Eh, eh. Di mana-mana, guys. Kita sudah sampai di rumah peria yang membeli boneka terakhir, guys. Itu dia. Lagi berdebat dengan istrinya, mungkin. Oke, apa yang bisa gue lakukan, guys? Pakai topeng. Pistol. Mari kita biarkan mereka, guys. Merasakan apa yang seharusnya dirasakan istriku dan anakku. Aku minta maaf. Tapi aku harus mengambil boneka ini untuk anakku. Selamat malam. Billy datang. Oke, bonekanya di sini. Amu tidak bisa kabur, anakku. Oh, anakku. Oh, anakku. Boneka Super Trashman didapatkan. Yang menyenangkan istri dan anak, guys. Oke. Oke. Oke, guys. Kita sudah kembali di rumah pertama kita. Kalau kalian paling seru cerita yang mana, guys, dari ketiga itu? Coba kalian tulis di komentar, ya. Oke. Loh, loh, loh. Kenapa ini pandanganku, guys? Oke, toiletnya terkunci. Halo? Loh, ada apa ini? Anak yang menghilang. Sophie, umur sembilan. Sophie itu bukan anak kita, guys. Kita penculik anak, guys. Aku sudah mencoba untuk move on, tapi dia bukan anakku. Guys, kita akan membunuh Sophie. Aku sudah mencoba untuk membuat Sophie menjadi anakku. Tapi tidak bisa, guys. Karena Sophie ee-e di mana-mana. Aku tidak tahan, guys. Saya minta maaf, Sophie. Kamu bukan anakku. Aku sudah mencoba untuk menjadi ayah yang baik. Aku memberikan kamu cinta. Tapi kamu tidak terlihat seperti dia. Selamat Natal, Sophie. Akhirnya, guys. Aku bisa membersihkan ee. Di kamar yang Ya Tene-ne-ne-ne Yeay! Akhirnya, kita bisa membersihkan rumah kita yang penuh dengan ee, guys. Guys, menurut gue ini salah satu game 616 Games. Salah satu yang paling seru, guys, menurut gue. Gimana menurut kalian? Jadi, pelajaran yang bisa diambil dari game ini adalah Mau sepahit apapun masa lalu kalian. Mungkin itu menyakiti kalian. Atau kalian punya penyesalan yang sangat besar. Kalian harus move on, guys. Karena kita hidup di masa sekarang. Dan kita harus fokus di masa ini, guys. Jadi, segitu aja, guys. Game Midnight Tales volume 3. Masih ada volume 1 dan 2. Gimana kalau video ini menyentuh 20 ribu likes? Gue bakal lanjutin 1 atau 2. Gue harap kalian terhibur. Kalau kalian suka, bisa like dan komen. Aku Billy Samuel. Pamit dulu. Sampai jumpa di game selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax